selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya kamis 11 januari 2024 kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan hingga pada pagi hari ini kita boleh menikmati hari baru untuk melandasi kegiatan kita hari ini kita akan membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorda terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan kami akan membaca bahkan mendengarkan firmanmu kuasai kami dengan roh kudusmu biarlah firmanmu yang akan kami baca dan akan kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik bersabdala ya Tuhan kami siap mendengarkan firmanmu di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Amin Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan pembacaan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu tetapi berani berhadapan kamu bila berjauhan Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah Aku meminta kepada kamu jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna tengoklah yang nyata di depan mata kamu kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus hendaklah ia berfikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bernegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka amin bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu terbenam dalam pikiran Kristus kameng kaulan lan Kristus ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi untuk tun punti adokan yang berarti menopang batang pisang busuk ungkapan ini bergenre satire atau sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya posisinya lemah dan akan runtuh ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat namun lemah mendidik ketika bertatapan muka ayat 1 dan 10 merespon pandangan demikian Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung ayat 11 Intensi pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan kedurhakaan dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah ayat 6 dan 7 Namun Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri tetapi berasal dan berdasar di dalam pikiran Kristus ayat 6 Surat pembelaan dan pengajaran ini memapar kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membelah kebenaran iman di dalam Kristus karena iman dan pengajaran di dalam Kristus bukan punti adokan Amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini kami sudah diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firmanmu biarlah firmanmu dapat mengambil bagian dalam hati kami dan kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Bapak di surga berkati dan mampukan kami sepanjang hari ini di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini Bapak di surga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh ataupun yang ada di dalam setiap pergumulan hidup Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka mengalami pemulihan dan Tuhan senantiasa menguatkan mereka dalam setiap pergumulan yang mereka alami Bapak di surga kami berdoa buat orang-orang tua kami lansia Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka menganugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka senantiasa menikmati sukacita yang asalnya dari Tuhan Bapak kami di surga ini doa kami ampuni salah dan dosa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!